selamat menikmati Alhamdulillah pada kali ini kita bertemu pada mata kuliah manajemen pemasaran yang pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-12 sebelum kami memulai, ingatkan tidak absensi, jangan lupa kalau anda sudah tidak absen, nanti rugi di mulai Alhamdulillah Pak Jailani Dini juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melakukan perkuliahan meskipun melalui perkuliahan daring dan pada kesempatan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang siklus hidup suatu produk bagaimana kita belajar tentang siklus hidup produk apa kriteria, apa karakteri dan segala macam nanti akan kita bicarakan lebih mendalam dan seperti biasa sebelum kami memulai pembahasan tentang materi pokok bahasan kami sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang siklus hidup produk ada pun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami tentang siklus hidup produk dan yang kedua mahasiswa mampu mengerti dan memahami tahapan dalam siklus hidup produk ada pun yang ketiga tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu membedakan setiap tahapan siklus hidup produk dengan strategi pemasaran yang dipakukan itu rekan-rekan mahasiswa semuanya terkait dengan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi pokok bahasan tentang siklus hidup produk baik kita lanjutkan pada pembahasan materi sebagai pendahuluan atau introduction kami berikan dulu bahwa harapan suatu perusahaan terhadap produk yang dijual ke pasar mestinya produk itu laku terjual dan jangka waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya ketika saudara mempunyai perusahaan begitu saudara melempar produk ke pasar maksudnya harapannya terjual dengan baik dan dalam waktu yang lama panjang tetapi tidak ada produk yang seperti itu produk yang didual di pasar bisa naik bisa turun kalau produk awal-awal dijual langsung laku teras tidak mungkin semua punya siklus tetapi ada juga produk yang memang sudah menguasai pasar jadi market leader begitu dan dalam jangku uang cukup lama hal ini disebabkan oleh beberapa faktor faktor internal manajemen maupun pemasarannya juga cukup bagus produk yang diproduksi yang dihasilkan dengan kualitas yang baik promosi pemasaran komunikasi manajer pemasaran tim-tim pemasaran dengan pasar dan konsumen juga sangat intensif kalau saudara melihat produk air mineral semacamnya banyak sekali tapi Anda bisa melihat yang punya market yang cukup luas kuat dan dalam waktu yang lama punya akual tetapi akhir ini diserang oleh produk sejenis yaitu lay mineral kondisi ini akan mempengaruhi produk-produk yang ada di pasar produk mempunyai siklus hidup yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik maupun jenis produk tersebut kalau misalnya saudara membandingkan mengkomparasikan siklus hidup produk antara mobil mewah dengan nasi pecel ya beda jauh karakteristik produk jenis hidup jenis produk ini akan mempengaruhi siklus hidup produk ya kalau mobil mewah maksudnya komparasinya dengan mobil-mobil yang lain mobil niaga tapi kalau mobil mewah pos misalnya dulu pos kemudian saudara bandingkan komparasikan dengan nasi pecel itu kan tidak nyambung masing-masing produk ini mempunyai siklus hidup yang berbeda-beda ingat siklus hidup dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal kalau seandainya saudara melihat menganalisis membuat penelitian siklus hidup nasi pecel begitu komparasinya ya sesama nasi bisa juga dengan kalau nasi pecel dengan nasi tumpang dengan imbang tapi kalau nasi pecel dengan produk Lamborghini tidak nyambung nah setiap siklus hidup produk itu akan mempunyai karakter yang berbeda-beda mempunyai dinamika maupun kondisi produk dan pasar yang berbeda-beda tadi saya sampaikan bahwa siklus hidup produk suatu pecerang itu berbeda-beda bahkan produk sejenis pun siklusnya bisa berbeda-beda sama seperti kita melihat diri kita kita sama-sama manusia keinginannya juga berbeda-beda begitu juga dinamika dan kompleksitasnya juga berbeda-beda secara umum bahwa siklus hidup suatu produk terdiri dari pengembangan produk karena kita bicara tentang produk mesti ada pengembangan produk minimal produksi produk yang tidak ada ada produk baru akhirnya masuk kemudian pasar dengan tahap yang kedua pengenalan produk rekan-rekan mahasiswa semua mesti sudah melakukan ataupun merasakan bagaimana suatu perusahaan mengenalkan produk yang rekan-rekan putri cewek biasanya dikenalkan produk-produk komestik baru ini ada produk kosmetik baru yang cowok-cowok biasanya ada produk-produk misalnya rokok baru pengenalan produk setelah produk pengenalan nanti ada pertumbuhan pertumbuhan pun bisa positif bisa negatif tahap pertumbuhan ini tidak kemudian dengan sendirinya naik berkembang belum tentu begitu diperkenalkan produk jadi gagal juga tidak sedikit kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pendewasaan pada tahap ini kompetitor sangat besar pesaing sangat banyak nah kondisi pendewasa kalau dalam setiap kehidupan itu posisinya kan di atas paling puncak nah karena paling puncak pasal kondisi pendewasaan ini goncangan internal goncangan eksternal sangat banyak yang kelima tahap penurunan ketika tahap pendewasaan ini tidak bisa ditahankan ketika kondisi pendewasaan ini tidak bisa untuk bertahan survive yang terjadi adalah penurunan kalau sudah kondisi penurunan itu sudah semuanya tidak enak hubungnya sudah kalah dengan bersaing labanya menurun jika biaya promosi ya jangan-jangan malah terjadi pemberusuhan situasi internal juga terjadi konflik misalnya salah-salahan dan segala macam nah situasi penurunan ini sesuatu yang alamiah bagi cycles hidup suatu modal itu itu rekan-rekan terkait dengan introduction ataupun penahulan kita mempelajari materi pokok bahasan tentang siklus hidup produk kita kita lanjutkan sebetulnya apa siklus hidup produk itu pengertian siklus hidup produk adalah jalur yang akan dilalui oleh suatu produk yang berkaitan dengan penjualan dan keuntungan suatu produk tertentu selama produk itu produk itu berbeda di pasaran kalau kita bicara siklus dalam suatu produk orientasi kita minimal ada dua yang pertama berkaitan dengan ukuran penjualannya karena kita berkaitan dengan ukuran penjualan maksudnya kita tidak kalau pentingnya adalah orientasi berapa keuntungan profit yang dioperas seperti apa pada satu periode tertentu sebetulnya kalau kita bicara siklus hidup produk itu sama seperti kita membicarakan kehidupan kita ketika kita lahir kita menjadi bayi kemudian anak-anak kemudian menjadi remaja menjadi dewasa dan akhirnya kembali ke semua nah sebuah siklus hidup produk itu bagaimana tahapan tahaman produk itu yang berkaitan dengan penjualan karena kita bicara manajemen pemasaran kalau penjualan konsekuensi penjualan mesti ukurannya adalah profit atau laba dalam setiap tahapan-tahapan dalam siklus hidup produk bagaimana pada pengenalan bagaimana pertumbuhan bagaimana pada kedewasaan dan penurunan semua tidak lepas dari yang namanya ukuran volume maupun tapasitas daripada penjualan biaya yang dikeluarkan belas tahapan-tahapan dari mulai pengenalan sampai pada penurunan ini semua berkaitan dengan biaya promosi atau biaya pemasan yang dikeluarkan setelah biaya yang dikeluarkan orientasi ukuran selanjutnya adalah laba dengan demikian ketika kita bicara tentang siklus hidup produk mestinya harus ada bagaimana penjualannya bagaimana biaya pemasaran atau prodisi yang dikeluarkan profit atau laba yang diperoleh tiga ini akan menjadi ukuran nanti akan kita bahas lebih mendalam tahapan-tahapan masing-masing life cycle produk atau produk life cycle PLC nanti akan kita bicarakan karakteristiknya seperti apa kemudian konsekuensinya berapa bagaimana bagaimana langkah-langkah pemasaran yang dilakukan kembali kepada kita berbara tentang pengertian siklus hidup produk bagaimana kita melihat tahapan-tahapan ini tahapan pengembangan produk karena kita bicara tentang life cycle produk utamanya adalah bagaimana pengembangan produk produk dikembangkan mulai dari produk yang tidak ada menjadi ada atau produk yang sudah ada dikombinasikan dikembangkan menjadi produk baru yang lebih baik pengembangan produk yang belum ada memang belum ada dikembangkan menjadi produk yang ada tetapi juga produk yang sudah ada bisa dikembangkan lagi wah nasi kalau saudara bicara pengembangan produk ya nasi pecel pinjuk begitu bukannya nasi dirubah yang lain tapi nasi pecelnya nasi pinjuk dikemas yang baru ini pengembangan produk bisa juga dikemas cara penyajiannya bisa juga dikemas ditambahi lagi nasi botol sama bebek goreng paketnya ini salah satu pengembangan kalau saudara melihat pengembangan produk pariwisata bagaimana rumah makan di sekitar pariwisata dikembangkan lagi harus ada souvenir oleh-oleh dikembangkan lagi tempat penginapan seandainya ada wisatawan yang dari luar kota dikembangkan lagi bagaimana pentas-pentas musik lokal dan segala macam nah ini serta pengembangan produk tahap yang kedua setelah pengembangan adalah bagaimana siklus kedua adalah pengenalan bagaimana produk itu dikenalkan nah pada tahap pengenalan ini promosi biasanya lebih besar bagian produk itu dilancarkan kalau saudara melihat sekarang ya masing-masing kabupaten kota itu gentar untuk mencari pendapatan melalui pengembangan pariwisata oh pariwisata yang punya view-view alami misalnya dikembangkan ditambah lagi yang tidak punya bagaimana mengembangkan industri wisata seluruh itu lahan tidak punya destinasi wisata hanya punya keraton tapi kemudian bagaimana kalau saudara bisa melihat dengan masjid yayet itu semua bergerak masjid yayetnya dikenalkan sedemikian lupa mulai berbagai media lingkungan sekitar ekonominya akan bergerak parkir-parkir tambah punya lupa makan souvenir jadi aku bahkan saya kemarin berdiskusi tentang pengembangan ekonomi kreatif begitu dengan Profesor Sutanto dari UNS itu harusnya pasar kelewal itu dipindah ke gilingan bisa saling menguatkan dan menguatkan kembali kepada tahapan produk bahwa pengembangan suatu produk ini mulai dari produk itu ada bagaimana untuk bisa dikenal di pasar konsekuensi dari tahapan ini adalah biaya promosi dan pemasaran yang tinggi kalau produksi suatu produk sudah settle aman tapi dalam rangka untuk mengenalkan ini menjadi lebih terkenal lebih dikenal oleh pembeli atau konsumen biaya pemasaran dan promosi yang tinggi karena biaya promosi dan pemasaran yang tinggi dengan demikian konsekuensinya apa profit relatif masih rendah meskipun penjualan tinggi karena promosinya tinggi profit yang diperoleh juga masih rendah dengan demikian bagaimana strategi pemasaran yang di lakukan agresif mengenalkan produk dengan berbagai media tanpa tidak harus mengimbangi produk-produk yang sudah pada posisi yang diwasa pesaing sudah banyak sehingga bagaimana tahap pengenal ini kita bisa melihat kita bisa menguasai strategi daripada pesaing tahap yang selanjutnya adalah tahap pertumbuhan produk pada tahap pertumbuhan ini penjualan sudah meningkat cepat dan pembeli sudah mulai mengenal entah itu promosi dari mulut ke mulut dari orang yang sudah melakukan pemakaian konsumsi dari produk ini cerita dengan setangganya cerita dengan keluarganya kalau rekan-rekan mahasiswa yang belum punya pasangan cerita dengan pacarnya misalnya yang belum punya istri atau suami rekan-rekan mahasiswa respon dari pada pasar sudah mulai respon yang positif di Solo ada Masjid Ayyayat itu masjidnya dari Timur Tengah kalau kita beribadah di situ seperti kita beribadah di Masjid Nabawi atau Masjid Masjid Geron misalnya dikemas seperti itu orang ini masjid kebetulan yang membangun masjid adalah Hibah dari Timur Tengah suasananya bentuknya hampir seperti kita melakukan peribadahan di Mekah ataupun di Madinah sudah dikenal respon sudah positif dengan keuntungan sudah mulai meningkat promosi biaya promosi dan pemasaran sudah relatif stabil biaya promosi lebih stabil berhitung periode U bulan ini sekian atau tahun ini sekian sudah kelihatan untuk produk-produk yang consumer good pada tahap pertumbuhan ini biasanya hanya di imbangi dengan ketersediaan produk yang aman kalau kita bicara konsep pemasaran kemarin bagaimana replacement-nya produk itu tersedia dengan aman nah strategi pemasaran yang dilakukan dalam tahap pertumbuhan perjualan adalah membangun jaringan dan komunikasi dengan yang baik dengan pelanggan kalau sudah tumbuh kita akan tinggal mendorong pertumbuhan itu tetapi dalam konsep kehatian promosi relatif stabil pemasaran juga relatif standar karena sudah tumbuh dalam konteks apapun kalau yang namanya pertumbuhan itu kan adanya semangat tanaman itu kalau tumbuh kan yang nanam kan senang nah pada tahap pertumbuhan ini bagi suatu produk itu sebenarnya tahap yang paling menguntungkan tetapi tidak akan mungkin suatu produk hanya pertumbuhan tetapi tidak mungkin karena sudah tahapan-tahapan dari pengenalan pertumbuhan kedewasan sampai pasti dilakukan dan mesti dialami suatu produk hanya kapan waktunya itu yang belum di selanjutnya dari tahapan cycle produk adalah kedewasaan pada tahap kedewasaan ditandai oleh pertumbuhan penjualan yang bertahan pada waktu yang lama nah pada kedewasaan ini situasi kedewasaan ini biasanya kompetitor pesaing ini akan gencar dalam melakukan pemasarannya selain jumlah pesaing yang semakin banyak juga strategi yang dilakukan adalah strategi menyerang nah ketika dalam tahap kedewasaan pemasar harus berusaha bagaimana produk itu bisa bertahan orientasinya adalah bertahan nah karena pesaing sudah begitu ketatnya situasi pasar juga setelah itu berubah selain itu mungkin secara produk produk kita juga perlu ada evaluasi oh apakah mungkin kita produk kita sudah ketinggalan di pasar karena pasar sudah berubah sangat drastis pada situasi dewasa ini produk sudah berjalan cukup panjang cukup lama tetapi dinamika di luar di pasar selalu berubah dengan cepat bisa juga karena kemajuan teknologi informasi dengan globalisasi yang ada konsumen yang berubah perilaku konsumen yang berubah kalau dulu sebelum kemajuan teknologi informasi ini datang ke rumah makan yang penting makanannya enak murah raku sekarang berubah mungkin rumah makan harus nyaman harus ada wifi untuk saling melakukan komunikasi mungkin ditambah harus ada tempat bermainnya anak-anak sehingga orang tua berkolaborasi ataupun mungkin melakukan bincang-bincang dengan mitra bincang-bincang dengan rekan bisnis anak-anak bisa bermain jika ngerewati orang tuanya atau mungkin dibuat view-view yang menarik sehingga untuk anak-anak muda yang masih semangat untuk berpacaran itu bisa saling selfie-selfie muat kenangan dengan mereka puas akan bercerita dengan orang yang lain perubahan ini dalam tahap kedewasan ini selain dipengaruhi oleh faktor internal yaitu produk kita maupun manajemen yang ada di perusahaan juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang eksternal situasi yang sudah berubah kalau situasi yang berubah konsumen berperlakunya sudah berbeda tanggapan maupun respon dari konsumen juga berubah perusahaan juga harus mampu menyesuaikan manajer pemasaran harus mampu membaca situasi yang berubah ini untuk kita bisa menerapkan strategi pemasaran yang dipakukan dalam 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 tahap kedewasaan ini strategi pemasaran dilakukan adalah meningkatkan alternatif pemasaran guna mempertahankan pelanggan yang ada kalau sudah diwasa ini nyanti alternatif pemasaran yang tadi kalau makan itu tidak hanya sebatas makanannya enak orang makan cepat kenyang syukur bayarannya murah tidak seperti itu kalau saudara bisa melihat restoran restoran yang mahal restoran di hotel semua punya bangsa pasar sendiri ini contoh untuk tahap kedewasaan dalam siklus hidup suatu produk selanjutnya yang terakhir adalah tahap penurunan pada tahap penurunan ini pesaingnya sudah sangat banyak produk kita sudah pada posisi yang semakin hari semakin menurun volume penjualannya salah satunya adalah karena kurang penjaga komoditas kualitasnya tidak dijaga dan pengawasan ini juga penting baik pengawasan internal dalam arti pengawasan kaitannya dengan tim-tim pemasaran produk kita bagaimana kaitannya dengan informasi tentang intelijen pemasaran tetapi juga kualitas mungkin bisa juga karena kita menetapkan harga yang terlalu tinggi dan segala macam biasanya orang itu kalau sudah pada posisi di atas itu kan lupa ya kebanyakan saya kenal kawan-kawan aktivis saya aktivis dulu maksimum mahasiswa jadi elit-elit di Jakarta di Senayan karena ketika menjadi elit ternyata sudah sudah lupa kawan-kawan aktivis Pak Caila di HMI dulu kawan-kawan elit di Politi Senayan tapi mereka mungkin sudah lupa kembali kepada pembahasan pengawas penurunan barat produk kalau sudah pada tahap penurunan ini situasinya memang sebaik tidak enak dipakai promosi ini unit pas dipakai strategi ini sesuai pada tahap ini kita hanya berusaha bagaimana untuk bisa survive untuk bertahan sambil kita mencari strategi untuk kembali bangkit kalau pada tahap penurunan ini kita hanya mengikuti strategi pada pesaing percuma tahap penurunan ini kalau sudah pada posisi perang hanya pilihan dua ini kalau saya tidak memunuh saya yang akan terbunuh pada tahap penurunan cycle produk ini untuk bisa bertahan caranya bagaimana dengan bijak mengevaluasi ini produk saya yang sudah turun ini masih bisa dipertahankan untuk nanti bisa masuk pada tahap baru pada pahaan pertumbuhan baru atau mungkin kita perlu melakukan rekayasa ulang dalam produk kita bisa juga rekayasa teknologi produksi bisa juga rekayasa strategi pemasaran pada tahap penurunan pada tahap penurunan ini semuanya sebuah mengevaluasi syukur-syukur bisa survive jangan sampai mati produk kita jangan sampai hilang produk kita di pasaran itu rekan-rekan terkait dengan pembahasan untuk materi pokok bahasan tentang siklus hidup suatu produk sebagai gambaran umum poin penting yang perlu kami sampaikan bahwa yang pertama siklus hidup suatu produk itu seantara satu dan yang lainnya tidak sama tetapi secara umum produk atau barang itu pasti ada yang namanya cycle hidup atau product life cycle PLC tahapan-tahapan dalam PLC ada lima yang pertama pengenalan produk pengembangan suatu produk pengenalan suatu produk pertumbuhan suatu produk dan kedewasaan serta penurunan masing-masing tahapan ini mempunyai karakteristik jiri-jiri yang berbeda-beda dengan demikian strategi pemasaran yang diterapkan pun juga berbeda-beda itu rekan-rekan dalam pembahasan untuk materi pembahasan tentang life cycle produk atau siklus hidup suatu produk sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa siklus hidup suatu produk itu berbeda-beda antara produk satu dengan produk yang lain siklus hidup akan mempengaruhi strategi pemasaran yang diterapkan dengan demikian manajer pemasaran harus mampu membaca dan menganalisa untuk masing-masing siklus hidup suatu produk agar apa kita dalam menerapkan strategi pemasaran sesuai dengan kondisi situasi produk kita akhirnya bagaimana setiap sahapan itu akan mempunyai keuntungan muncul karakteristik maupun mempunyai konsekuensi biaya promosi dan pemasaran yang berbeda-beda yang paling penting adalah bagaimana kita melihat siklus hidup suatu produk antara produk yang satu dengan produk yang lainnya kita harus cermat kalau yang namanya produk consumer good membandingkan juga harus dengan produk consumer good kenapa saya contohkan tadi kalau saudara membandingkan siklus hidup produk antara nasi pecel dengan mobil Lamborghini tidak akan beda kenapa tujuan kita mempelajari siklus hidup untuk melihat pasar pasarnya Lamborghini dengan pasarnya nasi pecel kan beda karakteristiknya juga berbeda segmentasi pasar juga tidak sama tidak relevan baik rekan-rekan semuanya sebagai akhir pembahasan untuk setiap materi pembahasan kami sampaikan evaluasi dan bahan diskusi agar saudara bisa untuk mengukur pembelajaran pada setiap materi pembahasan saudara bisa berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain karena pertemuan kita pertemuan daring sehingga untuk menguji untuk mengukur kemampuan rekan-rekan mahasiswa saya berikan evaluasi dan bahan diskusi setiap materi pokok bahasa ini ada tiga satu dua tiga tolong ya dievaluasi saya ulang lagi tidak harus dikumpulkan begitu rekan-rekanku akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala komitmen dan kebersamaan dari rekan-rekan mahasiswa semuanya tetap semangat semoga dalam pertemuan ini memberikan manfaat pada rekan-rekan semuanya tidak lupa kami sampaikan apabila dalam penyampaian banyak masalah banyak keliru banyak salah saya mohon maaf kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih